Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Channel Ngobrol Horror Masih bersama kami berdua tentunya Dan biru ada Bro Ayung disana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Sebelum kita menuju ke Bro Ayung Seperti biasa ini udah template ya Kami mau mengecapkan banyak-banyak Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya Yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun Terima kasih banyak Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horror Terima kasih banyak Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih bermanfaat Sesuatu yang lebih berarti tentunya Amin Sekarang Mohon gue Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan Iya baik terima kasih Mas Firo Seperti biasa tanya Pak Kawan-kawan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam badan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Seperti biasa ada kami berdua Dan ini juga template Mas Firo Kita udah biasa ngomong begitu berkali-kali Beratus-ratus kali ya Beratus-ratus kali Dan teman-teman pasti udah hafal Tapi yang baru Ya inilah kami di ngobrol Kita bakalan ngeser cerita-cerita horor Waktu itu ya Pia Ya hari ini ada cerita Pak Bro Ayung Ada sebuah cerita dari Mbak Susi Mbak Susi nama Samaran sih Maunya disamarkan Namanya Susanti Namanya Susi Susanti Susi Susanti Iya nama aslinya ya Nama aslinya semua disamarkan Jadi Mbak Susi Iya panggilan Panggilannya biasa dipanggil Santi Tapi namanya Samarannya mintanya Susi Jadi begini Ada cerita dari Mbak Susi Itu dia memisahkan pengalaman hidup Berarti nih pengalaman hidup Yang pernah dijalani sejak kecil Sejak kecil sampai dia itu Sekarang sih Alhamdulillah semua berubah Mas Mungkin buat dari kesabaran Yang saya tempuh Dari kehilasan yang saya jalani Dalam kehidupan saya Seperti itu kata Mbak Susi Menggomba kalau mau cerita cerita Jangan nangis dulu Kalau nangisnya nanti sambil cerita Nggak apa-apa Saya paling nggak tegak Kalau melihat perempuan nangis Bagusnya sendiran di sini Bawanya pengen meluk gitu ya Bawanya pengen meluk Pengen ngelus Oh iya Ya seperti itulah Lebihnya seperti itu Baik Mas Begini Jadi Ini tuh lampu nyorot kemana sih sebenarnya Iya itu memihak kemana Bentar sorry Kita revisi dulu ya Jadi nggak fungsi Makanya Mbak Ayung nggak kelihatan Betul-betul Manggol lanjut Iya Jadi Mbak Susi itu Saya itu Kemarin dulu kan menikah Mas Saya kemarin dulu menikah Saya berapa tahun yang lalu lah Saya menikah Sekitar lima tahunan silam Saya menikah Dan saat itu pun Ada Orang menikah siapa yang nggak senang Apalagi dengan pilihan hidupnya gitu ya Dengan pilihan hidupan saya Saya bener-bener bahagia mau menikah Orang tua saya Tapi kok malah sebaliknya Jadi Mereka juga senang Saya mau menikah Tapi kok ada kekhawatiran yang saya nggak tahu Kayak ada yang disembunyikan sama mereka Apalagi ketika saya mau ngurus-ngurus Persiapan pernikahan kan banyak Surat-suratnya Ada akhir Ada semacamnya gitu kan Di situ SNK BBKB BBKB Persiapan Itu seperti itu Tapi mereka selalu Padahal mereka yang nyari dino Nyari hari Tapi mereka sendiri yang seolah-olah mau mengulur Jadi Saya itu Akhirnya Sorry mereka itu siapa? Orang tuanya Orang tuanya Mbak Susi Akhirnya saya Di satu Waktu Saya itu bener-bener Bukan marah sih Saya butuh kejelasan Pimen sih Pak Gimana sih Pak Bu? Kenapa saya Dibeginikan? Katanya suruh menikah Udah Kuda geruduk Isin gitu ya Kuda geruduk itu malu sama tetangga Ini saya mau menikah lagi ngurus-ngurus Kok Nyeningan yang nyari hari Malah dimundur-mundurin Ada apa? Ternyata jawabannya cuma nangis Jawabannya cuma nangis Terutama Mbak Saya Buat catatan Mbak Saya itu dukun bayi Catatan Mbak Saya itu dukun bayi Dikenal oleh beberapa desa Di lingkungan kami lah Kayak gitu Akhirnya terbukalah Dari Tadi ya Tekaran yang saya berikan Saya ingin kejelasan Mbak Saya nangis Kenapa? Kayak gitu kan Akhirnya Wong saya ya dulu sekolah Tapi sekolah nggak tahu Saya sekolah ya sekolah-sekolah aja Bisa baca kelas berapa Mas Yaudah Saya begitu Saya bukan anak pinter Gampangannya Yang penting rajin bantu orang tua Saya nggak pernah mempertanyakan Sekolah saya cuma SD Nggak pernah mempertanyakan Surat kelahiran dan lain-lain Ternyata di saat Saya mau menikah Saya baru Ternyata Yang saya anggap orang tua itu Mbak Sama Ya Mbak berdua Mbak Kakung sama Mbak UTI Dia itu nggak pernah tahu Dan Tetangga bisa kayak dikip silen sama sekali Kok tega semuanya sama saya Nggak ada yang ngomong belas Kalau itu Saya bukan anaknya Mbak Apakah saya Saking menghormati Mbak saya Supaya jangan ngomong Warga Kok tega semuanya Kayak gitu kan Tapi Walaupun saya hancur Waktu itu saya ikut nangis Kalau saya bukan Anaknya Jeningan Anaknya siapa Kayak gitu Ternyata Saya anak tetangga saya Tetangganya Jeningan siapa Ya bukan tetangga sih mas Saya itu Anaknya-anaknya Mbak Berarti Gimana sih Ya Mbak itu Mbak saya mas Jadi ibu saya itu Dari lama Dari kecil itu Tinggalnya di samping rumahnya Mbak Tapi itu kayak Apa ya Kayak tetangga semacam Kayak gitu Lebih Ya semacam Kayak tetangga Saya manggil dia Lilik Ketemunya kayak gitu Dan ibu saya Dan ibu saya Menjak saya kecil Sampai saya Gede begitu Ya puru-puru Manggil Enak atau apa Dia rapat Nyimpen Jadi dia gak pernah Ngomong bahwa Saya itu anaknya Atau apa Waktu itu Enggak Jadi Waktu itu Saya terpukul Ya nangis juga Sesenggukan Tapi saya gak marah Gak tahu Karena apa Karena Mbak saya juga Baik banget Jadi dia pasti punya alasan Buat menutup itu semua Walaupun buat saya Itu gak adil sih Tapi Sebaik Orang sebaik itu Gak mungkin Niat nyakitin saya Tapi Mama saya loh Yang lahirin saya Kok iso-isone Gitu loh Itu pasti Iya Gak jadi Mau bersin Jadi aja Bentar Iya Tunggu sampai 20 menit sih Gak apa-apa Banyak hidup Nanti aja Oke Ya Akhirnya keluar Nah Lanjut ke cerita Akhirnya Tadi ya Pernikahan pun Kemudian Terjadi Terjadi Dan Bapak saya Itu Sudah meninggal Bapaknya udah meninggal Bapak aslinya udah meninggal Yang sama ibu itu Udah Bapak tiri Jadi kan ketemunya Sama Paman Paman Pamannya dia Mbak Susi Pernikahan pun berlangsung Saya Apa ya Yang kemarin-kemarin Selalu terpikir Tapi kalau keembah Saya belum dapat kejelasan Alasannya apa Tapi kalau ke ibu Saya kok bisa-bisanya Gitu loh Saya menjalani penderitaan Dan sementara Saya tahu Ibu saya itu Ekonominya lebih baik Dari yang saya rasakan Bersama Mbak Walaupun dia dukun bayi Tapi itu kan Ya Oh kehidupan di kampung Kadang kan dapatnya bukan duit Mas Cuma dapat kelapa Dapat Ini lah Ubi-lampeng Ubi-ubian Segala macam Kayak gitu Kami itu Kesusahan Saya aja sekolah SD aja Gak tamat katanya Di Jemi Kita bisa hidup Bareng-bareng Emang saya cuma Sama Mbak Kakung Sama Mbak Putih Kalau Kakung kan udah Sepur tua banget Kayak orang Ini udah Udah gak bisa Lihatnya udah ini Manulala Seperti itu Kalau yang masih Bisa aktivitas Sembah yang perempuan Jadi Pernah sempat satu hari Ternyain Setelah saya menikah sih Sama suami Saya ikut ke sana Ternyain katanya Alasannya Kenapa Saya itu Dijambakan sama ibu Gitu ya Dia punya adik gak? Gak punya Gak punya Adik Tiri Itu Tiri ada Ada Katanya kayak gitu Kalau kakak ada Tapi malah justru Kakaknya itu ada Kakaknya sama ibu malah Jadi Alasannya katanya Dia itu Ibumu Dulu kenapa gak mau ngepek kamu Kenapa gak mau rawatin kamu Dia itu dapat perimpen Dapat impian Dapat impen Dari Mbak Buyut Saya ya kenal Kalau Mbak Buyut Saya masih menangi dulu lah ya Tambahnya Tapi dari ciri-cirinya Yang diceritakan sama ibunya kamu Ya emang itu Mbak Buyut Katanya Besok Kamu kalau punya anak Lahirannya pon Terus harinya hari Repu Jangan diopeni Jangan diopeni Itu bakal jadi malah petaka Buat kamu Itu dipercaya Seperti itu Jadi Dia itu Nanya-nanya ke orang pintar Orang pintar itu juga menguatkan Tadi ya Apa Pengertian mimpi tersebut Akhirnya itu Saya sudah berusaha Buat ibu Jangan percaya yang begitu-begitu Anak ya dari dagingmu Harus dirawati Mau elek Mau kurang Bahkan yang cacat aja Tetap harus dirawati Tetap aja Jadi bayi abang Saya yang suruh Ngerawatin dan dijanji Katanya kalau mama sayang sama saya Tolong direwatin sebagai anaknya Jenjenjen Seperti itu Dan udah Jangan pernah ditunjukkan bahwa saya ibunya Seperti itu Jadi Alasannya seperti itu Tapi pas Perkembangan kesananya lagi Saya kan hari-hari demi hari Tetap menjalani kehidupan Sama suami Sama suami Waktu itu Susah Sama suami juga Saya kehidupannya susah Jualan Di pasar-pasar Sama suami lah Ponceng-poncengan motor Sayur Sayur kan itu ekstra banget Pagi itu Sawah Malam Nikat-nikat Pagi harus ke pasar lagi Saya itu benar-benar Kesusahan Dan dia itu Ibu saya Yang saya Padahal udah tau itu Ibu saya Itu enggak Tetap enggak mengakui Bahkan pernikahan aja Enggak datang Padahal rumahnya disitu Sampingnya Sebenci itukah Gitu loh Gara-gara mimpi Saya Kayak masih kurang Kurang banget lah Apa namanya Yang diomongin sama emba Masih kurang alasan Sebenci itukah Itu ibu saya sendiri Bahkan kalau misalnya Saya lagi kurang Terus Kira-kira lagi minus banget Ya itu berani-beraninya Menghina saya Kayak gitu Tapi ngomongnya Keruangan dari Iya Dari rumah Gitu loh Bocah gini-gini Uang tangannya Mana-mana Gitu Ngomong seperti itu Itu yang bikin sakit Saya bikin sakit Tapi Saya kan ngaji Mas Walaupun saya Enggak pendidikan tinggi Tapi saya tetap ngaji Tetap ngobrol-ngobrol Di pasar juga Orang yang bijak Katanya Enggak ada mantan ibu Halus-halusan Baik Halus-halusan aja Nanti lama-lama Juga bisa menerima Nah Suatu ketika Saya ada tamu Itu kakak terua ibu Kakak terua Laki-laki Kakak terua ibu saya Pakde Berarti Pakde saya Ya saya malah Enggak pernah niat Katanya itu Udah ngerantau Sejak saya Belum dilahirkan Udah ngerantau Nah itu Kayak tukaran Kayak padu Sama ibu saya Jadi Saya memang Lihat ada orang tua Udah sepuh Udah tua Gitu Saya berengosen Masuk ke rumah Ibu saya Enggak lama Itu bang Deng-deng-deng Berantem Gitu Terus Akhirnya Ya ke rumah Mbah Jadi Mbah Susi Tertenggalnya Di Mbah juga Tertanya itu Ngaku Ternyata itu Pada saya Nah Dia dari Beliau lah Saya akhirnya Tahu alasan Yang rada Masuk agal Jadi Ketika saya Ngandut Ketika ibu saya Metang Ibu saya itu Hamil Itu Bapak saya Katanya Lagi selingkuh Sama orang Jadi Niatnya Saat itu Mereka lagi Mengurus Perceraian Si ibunya Susi itu Mengajukan rapah Gitu Tapi Tapi Kau malah Hamil Akhirnya Kebencian Sama suaminya Itu Kayak Dituangin Semua Ke Anak Tetap Adi Begitu Ya Ngeliat Kamu Kayak Ngeliat Bencinya Ke Bapakmu Kayak gitu Bapakmu Yang udah Mati Itu Udah Meninggal Dan setelah Perceraian Memang Benuk-benuk Cerai Dan Sakit Meninggal Dan Konon Katanya Matinya Pun Di Sesuatu Kan Sama Ibunya Si Gak Tahu Mas Kalo Yang Itu Isu-isunya Itu Daripada Saya Jadi Seperti Itu Kayak Dia Udah Benci Dari Lahir Dari Perut Nah Kemudian Waktu Berjalan Terus Dilelay Saya Nyari Pekerjaan Sana Sini Disamping Saya Jagang Sayur Bantuin Suami Ketemu Sama Orang Yang Pernah Ditolong Keluarga Yang Pernah Ditolong Sama Mbah Kan Dia Kan Sebagai Tadi Adukun Bayi Itu Kamu Rumahnya Mana Saya Rumahnya Sini Sini Kenal Sama Wah Sutri Itu Ibuku Pertama Ibuku Yang Ngomongnya Terus Akhirnya Oh Iya Itu Dulu Itu Berjasa Banget Mau Nung Kebidan Gada Dia Yang Nanganin Sambil Musir Satana Katanya Yang Gak Tahu Kayak Apa Tapi Yang Jelas Dipaca Bacain Anak Saya Selamat Sampai Kapanpun Nog Itu Jasanya Tak Ingat Terus Kamu Kerjanya Apa Dikit Wimpi Nah Saya Sayur Diceritakan Hidupan Saya Berikut Tadi Pengalaman Kehidupan Masa Kecilnya Sampai Ibunya Seperti Itu Kamu Kalau Mau Tinggal Di Di Dibucuk Di Rayu Jadi Memang Setelah Ada Huburan Kayak Gitu Di Pasar Main Kesana Berikut Sama Mbahnya Akhirnya Itu Mas Ini Wong Kehidupan Angel Ya Kadang Saya Merasa Menderita Di titik Nol Gak Bisa Apa-apa Begitu Saja Berbalik Berganti Tahun Saya Justru Sama Mbahnya Juga Diboyang Rumah Itu Dijadikan Mulialah Disitu Karena Perbuatan Mas Akhirnya Udah Meninggal Di Rumah Yang Bagus Itu Bos Kayu Berikut Bos Padil Tapi Jadi Berterima kasih Banget Saya Kerja Di Rumahnya Tapi Jangan Manggil Gimana Dia Dianggap Anak Di Rumah Tersebut Mbahnya Kayak Orang Tuanya Ibu Tersebut Bukaji Ngomong Gitu Nah Itu Suman Berapa Tahun Karena Rumah Kami Tinggalkan Rumah Nyamba Itu Kan Pindah Berarti Pindah Desa Saya Dengar Ibu Saya Itu Meriang Parah Meriang Parah Benar Benar Meriang Parah Dan Benar Benar Kayak Gak ada Tengat Orang Biasanya Pelan Langsung Berk Berk Sampai Konon Katanya Saya Dengar Mau Ditinggal Sama Suaminya Dan Suaminya Pun Kayak Bapaknya Dulu Katanya Punya Selingguhan Juga Jadi Dengar Dengar Kata Penduduk Dan Mbah Tetangga Gantian Nengo Nyuampin Kubur Suaminya Sudah Disitu Suaminya Terjarang Banget Kesitu Paling Ngambil Pakaian Ngambil Barangnya Dia Kayak Ketinggalan Nah Itu Sekali Saya Kesana Masta Berani Berani Itu Berat Banget Ya Tapi Orang Kan Pada Ngajarin Ke Saya Kalau Ibu Itu Tidak Ada Mantan Ibu Tetap Saya Kesana Ke Rumah Ibu Saya Sebut Saja Namanya Yayo Saya Kesana Saya Kesana Dia Benar Membucur Di kasur Kondisinya Yang saya Ngeliat Berapa Bulan Lalu Saya Ngeliat Kesitu Lagi Kayak Orang Merdeka Semuanya Kesana Saya Ngeliat Ibu Saya Bodohnya Gemuk Gede Aslinya Bersih Saya Ngeliat Kesana Pangling Dia Itu Benar Benar Kaya Jerangkong Hitam Kulitnya Hitam Semuanya Saya Kesana Itu Dia Lagi Kolat Cuman Matanya Tapi Bisa Ngomong Tapi Lagi Marah Marah Sama Yang Nungguin Tetangga Tetangga Ini Kakinya Sakit Jangan Keras Keras Kalau Dia Punya Daya Kayak Dikaplok Tetangganya Itu Yang Ngerawatin Sabar Untung Untung Dirawatin Mingat KB Kena Lagi Kaya Gitu Lagi Ngamuk Ngamuk Tapi Saya Nggak Menemukan Ibu Ibu Saya Gemuk Bersih Hatta Sakit Juga Orang Baru Kemarin Bisa Kaya Orang Kaya Kaya Orang Kena Sante Tentu Apalah Jadi Kurus Kering Benar Benar Kulitnya Hitam Telong Saya Nggak Ngenalin Itu Ibu Saya Itu Sebagai Anak Batin Saya Nangis Tak Berani Berani Datin Buka Bintu Itu Adanya Di Ruang Depan Di Ruang Depan Eh Kalau kamu Kesini Siapa Tahu Dia Bombong Jadi Sembuh Atau Apa Peruang Kamu Dekat Emang Dia Itu Masih Saya Sakit Tapi Masih Bisa Nengak Bisa Ngomong Jahat Itu Lihat Saya Bisa Lihat Masih Masih Ludah Tapi Nggak Kena Yang Nunggu Yang Nunggu Untung Untung Dirawati Masih Ngincaya Adal Itu Ke arah Susi Itu Langsung Ngambak Yang Lain Ngomong Kayak Gitu Soalnya Langsung Benci Lagi Yang Tadinya Udah Mau Mendekat Mau Kebuka Hati Saya Lupain Semuanya Nggak Ada Mantan Ibu Yang Tadinya Nangis Mata Itu Langsung Celep Kayak Langsung Ngunci Saya Marah Banget Tetap Bajabatin Bertarung Saya Langkah Dikit Nggak Usah Kesini Sini Kamu Itu Langsung Saya Nangis Lagi Bu Salah Saya Apa Saya Sampai Sujud Itu Bekas Uyuh Kencing Padahal Saya Ngepeduli Saya Sujud Bener-bener Saya Bu Sendal Siapalah Saya Ada Sendal Paduk Saya Sudut Nangis Nguruh Nguruh Sampai Tetangga Saya Yang Ngambil Jadi Tetangga Saya Yang Bangun Ibu Model Kayak Gini Model Yang Seperti Ini Model Kayak Gini Kamu Nggak Usah Nguruh Sini Nanti Kalau Udah Mati Itu Dikebur Kubur Terserah Itu Akhirnya Saya Itu Nggak Bisa Merai Ibu Saya Sama Sekali Dan Dia Nutup Itu Nggak Bisa Miring Bisa Gini Mana Lung Lung Aku Butuh Kamu Itu Bukan Anak Saya Itu Saya Seperti Itu Kemudian Saya Pulang Dengan Terluka Dan Mbah Ganti-gantinya Di motor Sudah punya Duit Motor Sekarang Itu Mbah Di belakang Itu Nangis Terus Sampai Ke rumah Wadul Sama Bu Haji Ngobrol Sama Bu Haji Ya Allah Kok Bisa Kayak Gitu Itu Belum Ada Serem Mas Pas Tiga Hari Setelah Itu Saya Baru Ngalamin Peristiwa Serem Peristiwa Horor Ini Yang Mau Ceritain Awalnya Tadi Mas Yang Panjangan Jadi Saat Itu Hampir Mau Tengah Malam Kira-kira Mungkin Jam Sebelas Suami Saya Walaupun Sudah Pindah Di Sana Dia Sebagai Tukang Sayur Tetap Sayur Masih Menjalankan Profesinya Dia Lagi Ngekum Lagi Rendemin Sayur-sayur Yang Udah Dikatkan Biar Seger Direndemin Gitu Ya Bukan Pakai Dorak Biasa Air Air Mineral Pakai Aqua Yang Gak Pakai Air Biasa Terus Akhirnya Saya Itu Saat Itu Ada Saya Dengar Bu Haji Itu Lagi Nonton TV Saya Kamarnya Agak Belakang Suami Saya Ngontingin Kangkung Ngetiket Kangkung Di ruang Belakang Belakangnya Kamar Saya Persis Jadi Ada Sompangan Begitu Jadi Kalau Saya Ngomong Mas Itu Dia Pasti Dengar Saya Ngomong Baji Ya Dengar Kalau Keras Mbah Mbah Dimana Mbah Saya Lagi Nengokin Bayi Itu Malam Tapi Belum Pulang Di Kampung Apalah Malam Itu Saya Malam Itu Mbah Lagi Berantem Nakuntilanak Sakit Berantem Nakuntilanak Lama Soalnya Nah Itu Akhirnya Saya Itu Ngerasain Malam Itu Kenapa Saya Begitu Takut Kampur Jadi Saya Merinding Bukan Meriang Yang Greges Tapi Marah Banget Yang Marah Yang Muka Ibu Saya Marah Banget Tapi Sebentar Marah Sebentar Melas Sebentar Saya Nangis Nangis Saya Nelihat keadaannya Itu Udah Bener Jerangkong Banget Terus Ditinggal Suaminya Besok Besok Gimana Kayak Gitu Makanya Ada Anak Yang Kecil Itu Kan Ya Berarti Kan Adanya Juga Itu Diambil Anak Jangan Boleh Kemarin Lagi Pas Nengokin Itu Saya Ingat Campur Aduk Yang Namanya Marah Benci Sedih Jadi Satu Nangis Tapi Marah Semuanya Kayak Gitu Akhirnya Saya Daripada Kayak Gini Terus Apa Aku Harus Ngobrol Sama Bu Haji Di Depan Tak Serusatin Semua Perasaan Saya Tapi Aku Dia Terlalu Baik Jangan Banyak Saya Apa Merpegang Saya Mas Mene Mas Mas Sini Mas Isi sore Isi sore Gitu Sore Itu Nggak ada Sawutan Sama Sekali Padahal Kandingan Tempok Dan Nopang Ini Juga Ada Orang Pas Direndah Mas Behi Nggak ada Sawutan Sama Sekali Mas Behi Nanti Namanya Saya Panggil Dipanggil Itu Nggak Nengok Itu Tahu Tahu Nggak Lama Saya Karena Kesel Behi Nggak Mas Saya Marah Nanti Sedih Begitu Ruang Pintu Saya Ada Yang Buka Ruang Pintu Kamar Saya Ada Yang Buka Dan Saya Terang Lampu Terang Mas Ada Yang Buka Lagi Kurang Pas Di Tengah Itu Nggak Pol Segini Doang Kayak Berapa Jengkal Dua Jengkal Berhenti Mas Behi Saya Nggak Begitu Nggak Ada Siapapun Jik Tri Bun Jik Wajik Siapa Tengah Minta Tolong Apa Tapi Dia Kayak Nonton Komedi Di Dupan Siapa Ya Saya Tutup Lagi Saya Duduk Lagi Ya Marah Benci Lagi Kayak Setan Kalau Lagi Marah Katanya Rambut Jokan Berintik Wih Wih Ketemukan Di Tidak Terus Akhirnya Kedua Kalinya Lagi Pintu Dibuka Lagi Itu Didepan Saya Tompok Bener Bener Ini Yang Buka Siapa Itu Buka Lagi Berhenti Tadi Dua Jengkal Nggak Ada Suara Apapun Nggak Ada Siapapun Tapi Yang Saya Rasakan Nggak Lama Di Belakang Bunda Saya Ada Yang Megang Itu Mungkin Keliatannya Saya Enggak Begitu Pati Enggak Berani Untuk Nengok Semata Tapi Bener Jemari Jemari Itu Gede Panjang Panjang Tapi Kayaknya Jumlahnya Sedikit Bukan Kayak Orang Kan Empat Tapi Disini Sepulah Kiri Itu Rasanya Itu Mas Kayak Artisnya S Yang Disiram Dim Bun Bulan Kayak Gitu Langsung Suaranya Cuman Kayak Gitu Pertamanya Jadi Ada Sosok Disini Kepala Tapi Saya Nggak Berani Ngelihat Kaca Nggak Berani Pokoknya Saya Pocoknya Pintu Karena Saking Takutnya Mas Behi Mas Behi Saya bilang Kayak gitu Ke suami Apalagi Pintu Sudah Buka Aturan Dia Dengar Kayak Semuanya Itu Bukan Ibumu Jangan Diterangin Itu Bukan Ibumu Itu Diterangin Semua Tapi Saya Nggak Bisa Niat Mukanya Orang Berapa Menit Kemudian Emang Lama Dia Ngomong Pokoknya Bencilah Supaya Benci Banget Sama Ibu Saya Di Sebelah Kiri Tadinya Ngeping Bukit Ngeceng Banget Pokoknya Jangan Dipareni Ibunya Ibunya Udah Menterlantarkan Udah Bukan Manusia Katanya Bener Tapi Saya Masih Bisa Melihat Jari Yang Disini Itik Kayak Gini Kukune Katanya Kuku Itu Merah Ketaman Merah Ketaman Tapi Ininya Merah Semuanya Merah Dan Kayak Ada Sambungan Dijit Kirut Kirut Kayaknya Tiga Mas Kayak Bukan Alien Film Alien Di TVRI Dulu Iya Alien Di TVRI Bener Ini Itu Ketaktik Ketaktik Disininya Sampaian Siapa Sampaian Siapa Aku Temen Kamu Aku Temen Kamu Suaranya Cilik Kecil Kadang Kadang Laki Kadang Perempuan Saya Ketakutan Bener Bener Lama Lama Tolong Jangan Ganggu Saya Kamu Pergi Kamu Pergi Saya Enggak Butuh Kamu Itu Ibu Itu Bukan Ibu Kamu Laki Laki Suaranya Ganti Akhirnya Saya Ini Tak Copo Untuk Berdiri Sekuat Baru Mbak Susi Saya Bisa Istighfar Pasar Pasar Astagfirullah Ladi Saya Bangun Itu Pas Melihat Ke arah Kaca Jadi Bangun Ngadep Ke Tadi Ya Pintu Bangun Sambil Begini Nget Itu Ke arah Kaca Itu Ternyata Yang Di Belakang Nampak Kelihatan Dan Ngikutin Begitu Alusnya Di Sebelah Kirinya Lagi Ya Mungkin Dia Kalau Berdiri Segininya Belas Dipan Jadi Keliatannya Separa Badan Begini Itu Saya Katanya Saya Jangan Gimana Itu Mukanya Saya Mas Mukanya Saya Cuman Merah Gimana Muka Saya Tapi Merah Dan Dia Bertelanjang Dada Ngawer Begitulah Dada Dada Segala Macam Komplit Tapi Menjijikan Merah Begitu Rambut Rambut Merah Semua Tapi Saya Yakin Itu Muka Saya Itu Cuma Cengir 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 Kayak Gitu Acaparani Acaparani Jangan Datengin Ya Jangan Mati Mampus Orang Orang Kaya Gitu Mati Aja Itu Tapi Pikir Kurus Kurus Mirip Sama Ibu Juga Begitu Udah Saya Kamu Pergi Saya Baca Ikut Baca Baca Ini Kayak Ayat Ayat Kursi Ikut Baca Salah Macanek Salah Macanek Diketawain Dia Baca Pinteran Dia Pinteran Dia Yang Baca Ayat Kursi Saya Cuman Kalau Ada Apa Pasrakan Kesegaranya Kursi Katanya Begitu Saya Meminta Tolong Saya Gak Baca Apa Ya Allah Aku Makhlukmu Tak Serahkan Semuanya Kepadamu Yang Jelas Aku Sebenarnya Pengen Dekat Sama Ibu Saya Kalau Dia Memang Harus Ulang Ya Yang Inilah Ulang Yang Sebentar Belayung Oke Lanjut Pas Ada Dia Ngomong Seperti Itu Dalam Batin Makhluk Ilang Berlangsung Ilang Cess Ilang Pintu Langsung Keras Anehnya Saya Gak Kaget Kayak Udah Disangka Bakalan Kayak Gitu Tapi Saya Gak Nyangka Juga Jebrut Itu Muncul Di Sebelah Kanan Sebentar Banget Tapi Sebentar Banget Itu Senyum Itu Kayak Saya Juga Mirip Mirip Tapi Dia Potongannya Enggak Yang Menjijikan Benar Benar Bersih Begitu Bersih Senyum Tak Terus Gak Ada Kejadian Apa Lagi Gak Ada Cuman Kayak Gitu Mas Baru Mas Bagi Apa Ruangan Baik Kayak Gitu Mas Dimana Kamu Dari Tadi Tadi Gak Ada Orang Manggil Gak Apa Itu Setengah Jam Tak Kata Gitu Doang Ada Apa Kata Bu Haji Gak Tahu Susi Gini Haji Itu Saya Udah Lemes Banget Saya Ceritakan Sama Bu Haji Loh Kutu Nggak Pakai Konde W Katanya Itu Badan Kamu Sendiri Yang Satu Yang Kiri Belis Yang Satu Malekat Katanya Begitu Ya Kamu Menentukan Apa Masih Marah Kamu Ikut Yang Merah Kalau Misalnya Kamu Mau Memaafkan Kamu Ikut Yang Putih Itu Saya Cuman Bisa Nangis Dan Malam Itu Juga Jam Sebelas Gak Tahu Saya Dapat Angin Dari Mana Saya Pengen Ketempat Ibu Malam Malam Dan Di Depan Rumah Di Lelah Mbah Pulang Ikut Mobil Rombongan Itu Disana Pas Saya Datang Ibu Udah Nggak Ada Lagi Ramai Orang Ya Kebeneran Ibu Muda Ibu Muda Pergi Hilang Itu Udah Nggak Ada Namanya Anak Saya Nggak Pernah Dapat Kasih Sayang Apapun Tapi Disitu Saya Nangis Dan Menyesal Banget Kenapa Kemarin Semarah Itu Terus Tatinggal Gitu Aja Terakhir Pertemuannya Nggak Bagus Tapi Moga Moga Jadi Anak Soleh Mbak Dongga Donggan Bisa Nyampe Katanya Doanya Bisa Nyang Iya Mas Doain Saya Doain Ibu Saya Seperti Itu Terus Lu Doain Saya Doain Nyampe Nggak Tau Nyangpe Positive Positive Think Ini kan Ngomong Sama Teman 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 Tanya Kondor Air Betul Makanya Kita Doakan Ibunya Mbak Susi Siapapun Namanya Tapi Kita Tujukan Ke Beliau Semoga Apapun Sesuatu Yang Buruk Dimaafkan Yang Baik Baik Diterima Gitu Ya Bro Ayung Terima kasih Bro Ayung Kawan-kawan Di rumah Terima kasih Besok Besok Kayaknya Mau pakai Jacket Dingin Oke Terima kasih Banyak Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Ngobrol Horor Doa Terbaik Dari kami Tentunya Untuk Kawan-kawan Semuanya Sampai jumpa Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Kesehatan